Kecelakaan mobil yang ditumpangi sepasang kekasih ini terjadi akibat pengemudi diduga dalam pengaruh minuman keras hingga hilang kendali dan menabrak beton pembatas bus terhadap Jakarta. Tidak hanya itu, mobil yang melintang di tengah jalan membuat dua pengendara motor terjatuh. Tidak ada korban jiwa dan kasus kecelakaan ini ditangani unit lakal lantas dari Polda Metro Jaya. Seorang pengendara motor tak sadarkan diri usai menabrak tiang lampu jalan dan trotoan di ruas jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Kerasnya antaman membuat bagian kepala korban mengalami pendarahan. Kecelakaan diduga akibat pengendara motor mabuk dan hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas membawa kendaraan korban ke kantor unit lakal lantas Jakarta Selatan sedangkan korban dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Pasar Minggu untuk mendapatkan tindakan medis. Ya halo selamat siapu birsa, apa kabar anda? Hari ini senang sekali ada saya, Harjino Syabutra dan rekan saya. Dan saya, Baby Krisami, kembali hadir memani anda dalam Anyus yang edisi akhir pekat. Bagaimana kabar anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia. Kalau Juno sendiri bagaimana nih? Pertama kalinya ada di Larkasya Anyus TV. Welcome! Betul sekali. This is my first time. It's an honor. Tentunya ketemu Baby juga. Kalau ketemu Baby kan sering. Sering ya. Satu layar di Anyus ini yang pertama kali. Betul sekali. Spesial ya untuk Anyus siang. Pastinya. Dan selain tiga berita utama tadi, Anyus siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Betul sekali Juno dan Anyus siang. Hari ini kita akan awali dengan informasi dari Probolinggo, Jawa Timur. Oknum Ustadz Babak Belur dihakimi warga. Warga kesal karena Oknum Ustadz diduga telah mencabuli santriwatinya hingga hamil tiga bulan. Kemarahan masa tak bisa dibendung saat tiba di rumah Oknum Ustadz terduga cabul di desa Keregenan, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Warga mengeroyok serta merusak rumah Ustadz terduga cabul berinisial SM. Aksi masa ini akhirnya berhenti setelah polisi datang ke lepasi. Terduga pelaku langsung dibawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit Walu Yojati untuk dilakukan perawatan medis. Aksi masa ini bermula saat warga desa geram atas aksi Ustadz yang diduga tega mencabuli santriwatinya hingga hamil tiga bulan. Perbuatannya pun sudah dilaporkan ke unit PPA Polres Probolinggo namun warga kesal karena merasa laporannya tidak ditindak lanjuti. Terdapat perjadian persetujuan, kemudian setelah tempat laporan tentunya kita akan mendalami hamun dari pihak yang tidak puas di situ laporan itu. Kemudian mendatangi lokasi ini untuk meluapkan suatu amarah. Kenapa kok laporannya itu tidak bisa dilakukan tindak lanjuti. Yang jelas kita sudah menindak lanjuti. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah kejadian perkara. Kasus laporan terduga pelaku kini sudah ditangani dan dalam pendalaman polisi. Sementara itu pemirsa di Padang, Sumatera Barat, ada tujuh orang diduga preman merusak dan mengusir paksa seorang pemilik rumah di perumahan Mondok Indah. Pelaku mengaku diperintahkan oleh pihak developer perumahan untuk mengusungkan rumah karena penghuninya dianggap tidak membayar tunggakan jual beli rumah. Dalam video amatir yang viral di media sosial, tampak sejumlah orang tak dikenal yang diduga sebagai preman bersih tegang dengan seorang wanita yang diduga sebagai pemilik rumah di perumahan Mondok Indah, kecabatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Tujuh orang tidak dikenal tersebut tampak memaksa pemilik rumah keluar dan berusaha memasuki rumah dengan cara paksa dan pengusakan. Pelaku mengaku diperintahkan oleh pihak developer dengan alasan pemilik rumah tidak membayar uang tunggakan sisa pembayaran pembelian rumah. Diketahui pemilik rumah sudah membayarkan DP sebesar 103 juta rupiah. Ustu dibilangnya dia utusan dari developer kami, Bu Elvi Madriani, betulnya suruh untuk mengusungkan rumah saya. Pak Remanto bilang kami tidak bayar, tidak ada niat bayar, mau tinggal gratis katanya. Padahal kan kita tidak berniat itu sama sekali. Ibu sudah bayar? Saya sudah membayar DP. Akibat peristiwa tersebut, pemilik rumah mengalami luka di bagian tangan dan kepala akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum preman tersebut. Serta rumahnya mengalami kerusakan di bagian pintu akibat dibuka paksa oleh pelaku. Peristiwa tersebut saat ini sedang dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AY News melaporkan. Lima orang kawanan pencuri diringkus polisi saat berada di sebuah kafe di Bakasar, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui membobol rumah korban dan menggasak berangkas berisi emas dan berlian senilai 6 miliar rupiah. Tim Resmob Polda, Sulawesi Selatan bersama Resmob Polsek, Rapocini mengamankan pelaku pencurian. Tiga orang pria AR, RA, dan A diringkus saat sedang berada di sebuah kafe di Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Ketiganya diketahui melakukan pencurian di rumah seorang dosen di Jalan Minasa Upah, Kota Makasar. Pelaku pun berhasil menggasak berangkas berisi emas dan berlian senilai 6 miliar rupiah. Para pelaku melakukan aksinya saat rumah ditinggal penghundinya. Pelaku pun masuk ke dalam rumah dengan modus merusak pintu rumah korban. Selain ketiga pelaku, polisi juga menangkap dua orang penadah barang hasil curian berinisial DH dan RU. Mereka melakukan aksinya dengan merusak pintu rumah. Masuk melalui depan rumah, kemudian langsung memeriksa rumah. Kemudian menemukan berangkas di kamar, terus membawa berangkas itu ke depan rumah, dan menghubungi rekannya. Kemudian diangkat berangkas tersebut menggunakan kenderaan roda dua. Itu isi berangkas itu apa? Isi berangkas itu berkas-berkas surat dan emas kurang 4 kilo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kelima kawanan penjuri bersama barang bukti digerana ke bawah Sekarapocini untuk menjalani proses hukum. Dari Kota Makassar, Sulusi Selatan, Muhammad Dormone AINIS melaporkan. Prabowo Subyato dan Gibran dilaporkan ke Bawaslu, imbas diklarasi kemenangan sebelum pengumuman beresmi KPU. Terima kasih telah menonton!